Intro Halo semuanya, selamat datang di video yang harusnya bakalan cukup berfaedah karena di video kali ini gue akan membahas mengenai struktur dari sebuah mechanical keyboard bisa dibilang ini semacam mata kuliah dasar dari dunia mechanical keyboard karena sebelum kalian menyelam terlalu dalam di dunia mechanical keyboard kalian harus tau dasar-dasarnya dulu yang akan gue bahas di video kali ini tapi gue akan spesifik bahas mengenai strukturnya aja jadi lebih ke mengenai komponen apa aja sih yang ada dalam sebuah mechanical keyboard dan masing-masing komponen tersebut berperan sebagai apa di mechanical keyboard tersebut ditambah lagi mungkin gue bakalan tambahkan semacam varian jenis kompatibilitas dan lain-lainnya soalnya kalau gue liat nih masih ada kayaknya beberapa orang yang masih bingung atau bahkan gak ngerti sama sekali mengenai komponen dari mechanical keyboard tapi mereka punya ketertarikan ke dunia mechanical keyboard jadi semoga setelah nonton video ini kalian bakalan paham nah untuk sampel mechanical keyboard yang akan gue gunakan dalam video ini adalah mechanical keyboard favorit gue pastinya yaitu rexus daksa m71 pro dan rexus daksa m84 pro kedua keyboard ini menjadi favorit gue karena memang gak bisa dipungkiri dengan harga yang sangat amat terjangkau rexus menawarkan banyak sekali fitur di kedua keyboardnya ini dari mulai konektivitas wireless, hotswappable PCB, ada RGB-nya desainnya juga bagus, layoutnya oke, build quality-nya pun solid di sisi lain gue suka sama kedua keyboard ini karena operable gampang banget untuk dimodifikasi gue juga udah bikin video modifikasi tentang rexus daksa m71 pro silahkan cek di channel ini kalau kalian belum nonton oh iya, dan untuk review dari daksa m71 pro sama daksa m84 pro juga udah ada di channel ini silahkan cek aja oke sekarang mari kita mulai jadi secara umum mechanical keyboard itu terdiri dari 6 part ada yang namanya keycap, switch, stabilizer, plat, PCB, dan juga case gue akan bahas satu persatu dan gue akan mulai dari yang paling atas dulu yaitu keycaps nah sebenernya gue gak perlu lagi menjelaskan mengenai keycaps itu apa secara harfiah karena kalian juga pasti udah tau tapi memang ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui lagi mengenai keycaps ini yang pertama adalah masalah ukuran jadi pada dasarnya keycaps itu punya satuan ukuran yang disebut sebagai U atau unit contohnya seperti pada bagian alfabet itu ukurannya 1U kemudian pada bagian enter itu ukurannya 2,25U nah si 2,25U ini artinya ukuran keycaps enter adalah 2,25 kali dari ukuran 1U pada alfabet tadi begitu pun dengan ukuran yang lainnya misalkan bagian spacebar dengan ukuran 6,25U berarti ukuran spacebar ini adalah 6,25 kalinya dari ukuran 1U di alfabet tadi berikutnya seputar keycaps ini ada yang namanya material kita akrab dengan 2 jenis material pada keycaps yaitu ABS dan PBT pada dasarnya keduanya sama-sama plastik bedanya ABS ini biasanya memilih karakter yang cenderung lebih tipis lebih smooth atau tidak lebih kasar lebih murah dan lebih gampang shine atau mengkilap kalau udah dipake lama dibandingkan dengan PBT tapi inget seperti yang tadi gue bilang ada kata biasanya jadi kalau kita melihat dari sudut pandang yang luas dan kita boleh sembarang meng-compare itu sebenarnya ABS bisa aja lebih mahal daripada PBT ambil contoh kayak ePBT yang ABS atau domiki yang ABS itu harganya di sekitar 1 jutaan sedangkan keycaps PBT yang di marketplace itu banyak yang 200 ribu ini kan harganya beda jauh tapi memang ini seperti yang tadi gue bilang sembarang meng-compare jadi nggak apple to apple kalau kita compare-nya apple to apple gue rasa memang kebanyakan PBT tetap lebih mahal daripada si ABS nah basicnya adalah masing-masing material ini memberikan sensasi typing yang berbeda dan in my opinion ya si material ini menjadi salah satu faktor untuk menentukan sound profile dari sebuah mechanical keyboard nah yang ketiga keycaps ini punya yang namanya profile si profile ini menentukan bentukan dari keycapsnya itu sendiri ada yang namanya OEM, Cherry, SA, XDA, ZDA, DSA, MT3, KTN, P, dan yang lain-lainnya kalau di mechanical keyboard pre-built alias yang udah jadi kayak Rexus Daxa M84 Pro ini biasanya memang menggunakan OEM profile nah pertanyaannya dari sekian banyak profile keycaps yang ada di dunia ini mana sebenarnya yang paling enak? jawabannya ini sangat amat tergantung selera selera orang bisa beda-beda banget kalau gue sendiri gue paling suka keycaps dengan Cherry profile tapi memang gue belum nyobain semua jenis profile keycaps yang ada di dunia ini baru beberapa doang tapi gue udah compare dengan yang flat profile beberapa kayak XDA udah, gue ZDA udah, DSA udah terus yang miring-miring juga udah gue coba dan hasilnya gue suka sama ciri profiles oke, sekarang lanjut ke benda yang bernama stabilizer atau biasa anak-anak keyboard bilangnya step disingkat doang sih part ini penting banget buat mechanical keyboard karena kalau tanpa stabilizer keycaps dengan ukuran 2U atau di atasnya bakalan miring ke kanan-kiri ketika tidak dipencet dengan tepat di bagian tengahnya stabilizer sendiri isinya ada stem, housing, dan wire pada dasarnya stabilizer ini punya 2 jenis ada step yang disebut dengan plate mount yang berarti tumpuannya ada di plate kemudian ada juga stabilizer yang PCB mount yang berarti tumpuannya ada di PCB nah sekarang masuk ke part favorit gue yaitu membahas mengenai switch tapi disclaimer dulu bahwa mengenai switch ini gue gak akan bahas switch yang aneh-aneh ya gue akan spesifik bahas mengenai MX Temp aja buat kalian yang belum tau MX Temp itu apa jadi MX Temp itu yang bentukan switchnya ada tanda plusnya mountingnya itu plus buat ke keycapsnya soalnya ada juga mechanical switch yang gak pake tanda plus ada beberapa loh tapi gak akan gue bahas ya inget gue akan fokus bahas ya MX Temp aja nah si switch ini basicnya ada 2 jenis mounting ada yang namanya plate mount atau 3 pin ada juga yang namanya PCB mount atau 5 pin perbedaan dari kedua switch ini adalah di bagian kakinya cuy yang mana kakinya itu merupakan mounting dari switch tersebut terus switch ini terdiri dari 4 komponen utama yaitu ada top housing, terus ada stem, ada spring, dan ada juga bottom housing kalian mungkin udah tau switch ini variannya banyak sekali dari mulai perbedaan warna stem sebagai identitas bahkan warna bottom housingnya beda, warna top housingnya beda bahkan ke material juga beda, terus dari strukturnya juga beda-beda jadi pada dasarnya manufacturer bikin masalah switch ini sengaja berbeda-beda demi tujuan tertentu jadi ada yang dibikin untuk ke target pasar yang A, ke target pasar B, kayak gitulah pokoknya masing-masing jenis switch ini ada target pasarnya cuy yang mana switch ini sebenarnya menurut gue ada 2 inceran dari konsumennya yang pertama adalah mengenai feel atau rasa yang kedua adalah mengenai suara jadi ada orang yang nyari switch itu prefer ke suaranya yang penting suaranya asik dulu, masalah feel belakangan ada juga yang sebaliknya, yang penting feelnya asik dulu, suara belakangan tapi sebenarnya ada spesies manusia lagi yang mungkin kayak gue yang banyak maunya, jadi pengen feelnya dapet enak tapi pengen juga suaranya enak selain itu kalian juga pasti udah gak asing lagi mengenai karakteristik dari sebuah switch ada yang disebut linear, tactile, dan clicky simpelnya switch linear ini memiliki feel yang rata aja pas dipencet gak ada hambatan, gak ada feedback, gak ada apa-apa bener-bener jeblos begitu aja jenisnya ada banyak banget yang paling familiar itu ada Ceremix Red, Ceremix Black, Outemu Red, Gateron Red, dan Gateron Yellow kayak di Daksa Series gue tapi kalau mainnya agak jauh, kalian bakalan nemuin banyak banget jenis linear switch yang aneh-aneh seperti Durock Pomp, Durock Eevee, Taxi Carrot, Gateron Key First Cream, Gateron Pink, NK Cream, Alpaka, Marshmallow, OE, Telios, Lavender, Tangerine, First Grow, Lilac, dan masih sangat amat banyak sekali kemudian untuk tactile switch berarti dia punya feel bump pas dipencet jadi kayak ada hambatannya gitu cuy kayak ada yang nyangkut dulu sebelum akhirnya bisa jeblos kalau kita bandingin stemnya switch tactile dan switch linear itu kelihatan di bagian legsnya bahwa switch tactile itu memiliki semacam lekukan yang bikin ada feedback feel pas dipencet tadi jenis yang mainstream ada Gateron Brown, Outemu Brown, dan Ceremix Brown kalau yang aneh-aneh juga banyak ada Boba U40, T1, Koala, Sky, NK Blueberry, Zilios, Kiwi, Dragon Fruit, Purple Panda, Holly Panda, dan lain-lain yang terakhir ada switch clicky, sesuai dengan namanya ada mekanisme yang sengaja dibuat agar menghasilkan suara klik di switch clicky ini ada feel bumpnya juga atau ada feedback feelnya seperti pada switch tactile tadi nah jenis clicky switch yang mainstream ada Outemu Blue, terus ada Gateron Blue, dan Ceremix Blue tapi kalau kalian anggap clicky switch itu cuma Blue, kalian salah ada yang aneh-aneh juga kok, kayak Outemu Gold, Gateron Green, Kel Pro Light Green, Kel Bronze, dan lain-lain nungguin ya dan lain-lain dan lain-lain and i ládi selamat menikmati oke lanjut ada komponen yang bernama plate plate pada mechanical keyboard ini fungsinya untuk menjaga agar switch kita tetap lurus dengan PCB jadi gak bakalan miring-miring kanan kiri depan belakang dan secara umum plate ini juga berguna sebagai tempat mounting ke bagian case nya untuk materialnya sendiri plate ini ada lumayan beragam dari mulai aluminium, acrylic, PC, FR4, brush dan yang lain-lainnya masing-masing material punya sensasi typing dan suara yang berbeda-beda kemudian ada yang namanya PCB atau Printed Circuit Board di komponen elektronik kalian pasti nemuin ini ya PCB ini semacam motherboard dari mechanical keyboard kita dimana isinya adalah segala macam jenis komponen elektronik-elektronikan dari sebuah mechanical keyboard nah PCB sendiri memiliki dua jenis yaitu solderable dan hotswappable sesuai dengan namanya kalau solderable ya berarti switchnya disolder ke bagian PCBnya alias gak bisa sembarangan dicabut pasang sedangkan hotswappable PCB ya kebalikannya dia hanya menggunakan soket yang berarti switchnya bisa dengan mudah dicabut pasang tanpa perlu solder-solderan salah satu contohnya kayak PCB yang ada di Daksa M84 Pro ini nah yang terakhir adalah case dimana case ini merupakan tempat bernaung seluruh komponen dari mechanical keyboard kalian material case ini juga macam-macam sama kayak plate tadi ada yang dari plastik, aluminium, stainless steel, kayu, acrylic, dan lain-lain oke gue rasa cukup segitu aja penjelasan dari gue mengenai struktur mechanical keyboard yang bisa dibilang ini dasar banget sih di dunia mechanical keyboard yang gue rasa kalau kalian minat ke mechanical keyboard ya harus tahu akan hal ini semoga video ini adalah jawaban dari kalian yang nanya ke temen kalian tentang mechanical keyboard terus temen kalian malah nyuruh udah cari aja di youtube sono akhirnya ketemu video ini segitu aja thank you udah nonton sampai ketemu di video selanjutnya bye